Hello guys welcome back in the WS Absurd channel Oke jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi series review tekstur cuy nah jadi kemarin kan kita sudah bahas shader nah permintaan kalian minta bang shader seder lagi bang kemarin iya itu kemarin cuy nah sekarang kita bakalan review tekstur cuy karena yang gua vote kemarin itu yang pertama yang paling tinggi itu adalah shader yang kuda tekstur nah kali ini kita bakalan review tekstur lagi ini gua cari tekstur ini sampai ke negara lain cukup India bang sad nah jadi disini kita ada tiga tekstur realistis Oke yang pertama langsung saja sebelum kita masuk ke reviewnya kalian jangan lupa like dan subscribe channel ini dan dan juga follow ig2 Oke oke untuk shader pertama adalah umsuea pie2 cuy Oke gitu sudah masuk ke maknya dan disini gua udah pakai map apa nama-mana terluka cek cek disini enggak bisa cek nanti Oke jadi ini adalah umsuea pie2 ya kemarin lu gua udah review juga itu umsuea pie aja cuy dan ini adalah versi 2 nya cuy nah disini kalian bisa lihat untuk pintunya tuh bermacam-macam cuy itu modern sekali guys nah kalian bisa lihat di sini modern sekali cuy untuk pintunya tuh untuk pohonnya kalian bisa lihat di sini waduh ini realistis agak realistis ya cuy untuk umsuea pie2 ini gua suka sama ininya nih pohonnya ini tuh dan yang disininya di kulitnya itu waduh keren sekali bos kayak gambaran-gambaran realistis gitu terus gue dari tadi nyari orang enggak ada dan kita bakalan ngambil Oh ini anjing ah di sini ternyata Oke ini untuk ornya tuh lihat nih nih kayak realism yang kemarin itu cuy by apa itu by di dasis game kalau nggak salah yang gua review kemarin itu nah ini ornya mirip nih begini cuman ini lebih halus lagi cuy nah kalian bisa di sini ini kalau nggak salah ini versi 512 nya cuy kalian bisa lihat di sini untuk awalnya nih keren cuy serius untuk apanya ini tumbuhannya ini di dalam waduh terlihat sekali kayak realistis kayak hidup sekali ini tuh mantap sekali bos ada ini untuk rumputnya ini kayak net kalau nggak salah Hai nanti gua ngarang lagi ngejala gua pernah lihat ini kayak begini untuk grass kayak begini kita cari kerumput tadi bukan rumput itu guys bigres rumput sama aja nih nah disini untuk rumputnya tuh waduh tuh realistis kali bos tidak ada kotak ya ada sih dikit kotaknya kotak-kotak oke kita bakalan coba lihat padinya itu mantap cuy padi 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 go home nah disini padinya tuh waduh tuh padi itu terlihat realistis sekali cuy nah mantap cuy silahkan langsung kalian download ya mantap sekali ini dah dan mungkin di next video gua bakalan yang kombin sama seder itu supaya lebih makin realistis ini pakai tekstur aja cuy ini hanya tekstur tanpa tambahan seder Oke kita langsung saja ke tekstur kedua let's go untuk tekstur kedua adalah realism match full tekstur by one hole gaming nya ini pembuatnya adalah one hole gaming YouTube nya cuy dan kita langsung saja disini gua pakai map materi by Raccoon FX kalau kalian mau silahkan cek di link deskripsi itu ada gua kasih link mapnya kalian bisa tinggal download Nah kita langsung saja Oke kita sudah masuk ke dalam mapnya dan disini kita lihat untuk padinya itu sama kayak seder tadi ya umsui pe2 dan di sini yang bedanya adalah gerasnya itu berbeda cuy nah lihat tuh lebih yang dibawahnya realistis untuk yang di atasnya ini kayak berjamur gitu ya btw Hai menurut gua kayak berjamur itu dan ini Oke itu nanti kita langsung saja ke tempat blok-blok tadi let's go gitu nah kalian bisa ini untuk tumbuhannya itu yang the best itu cuman si ini si padi si padi anjir tadi 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 nah untuk ini apa nih tuh bambunya itu juga diubah agak lebih realistic realism match biar kayak realism realism gitu loh Oh jadi ini udah up ke nether juga cuy ini lihat nih Widih cuman sebab masih sebagian yang ini belum ada ini apa nih ya lupa gua namanya anjir Oke untuk ornya enggak ada berubah kayak tadi juga anjir untuk ornya dan disini yang beda tuh ini ini apa ya kayak beton beton gitu cuy waduh ini lebih mantep cuy sama aja sih cuman beda teksturnya doang nah ini juga lebih itu ini agak berlumutan gitu ya cuy tadi itu lumut juga cuma beda itu beda jenis gitu loh waduh mantap sekali udah nah disini untuk apa ya yang ini pakai itu tuh yang kalau di sekop kalau nggak salah jadi kayak gini ini halus sekali cuy kita cari rumputnya nih rumputnya mana nih gua nge-review sedikit aja ya kalau kalian mau download silahkan download karena ini gua nge-review tiga cuy nanti kalau gua review semuanya lama kali bos serius untuk grassnya ini eh ini udah tadi kan ini untuk rumputnya nih cuman di bunganya tuh enggak di-gak di teksturin aja ya ini default dari memang memang dari Minecraft Oke langsung saja kita ke seder kan tekstur terakhir let's go Oke untuk seder terakhir adalah modern arts 256x ini enggak ada creatornya kita coba cek nah ini enggak ada baca creator yang cuma di minecraftpa.com stripmods.com cuma disitu cuy nah disini kita lihat untuk grassnya itu lebih lebat eh grass kan untuk rumputnya itu lebih lebat kayak yang tadi cuy ini lebih agak gimana ya lebih kayak di PC gitu untuk realism di PC gitu oke kita bakalan coba lihat di kayunya itu kayunya itu widih nih kayu itu kayak kayu-kayu lama itu kayak sudah ditebang lama cuy nah nih lihat nih realistis juga cuma cuman nih yang nethernya nggak diubah cuy cuman kayu yang disini aja mungkin supaya nggak tahu juga denggo oke yang kalau yang disini untuk pintunya itu lebih realistis kayak nggak modern sih lebih realistis gitu cuy nah lebih halus dan lebih mantap gitu loh yang tadi juga mantap sih desainnya berbeda cuy dan ini disini untuk ornya juga ini ada perbedaan yang lumayan signifikan nah kalian bisa lihat disini untuk beton itu wih di betonnya masih realistis ini kayak krikil gitu btw ya gue ini kayak krikil krikil gitu cuy oke untuk tumbuhannya disini masih biasa ya ini untuk sugarcane nya dan disini cuman itu sih yang diubah masih biasa untuk bambu ini juga nih kaktus Oh jadi untuk tumbuhan cuma dua itu yang di edit gitu loh dan untuk grass nya disini halus sekali cuy ini grass emang kayak di PC gitu cuy dan mungkin di next video gue bakalan combine sama tekstur cuy nah kalau kalian ada saran itu untuk combine sama tekstur apa silahkan comment di kolom komentar mungkin di next video gue bakalan buat kayak gitu dan ini mantap sekali cuy ini apaan udah ke batu-batu gitu nah wih di desainnya mantap sekali cuy wih di parah enggak ada obat sih gila tuh untuk wallnya kalian bisa di sini widi mantep cuy realistis sekali gitu kan Oke jadi sampai di sini dulu videonya kalau kalian suka pilih slide dan kalau kalian mau subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kayak anjay promosi gitu Oke jadi sampai di sini videonya thanks for watching dan tunggu buk mungkin di minggu depan atau minggu satu lagi gua bakal review bermacam tekstur gitu loh teksturnya seder tunggu aja cuy makanya kalian tuh harus subscribe channel ini guys Oke thanks for watching you guys on the next video dadah oh